Membantu sang isri menyiapkan bahan-bahan pembuatan peyek atau rempeyek, inilah kegiatan pria yang biasa dipanggil abah isa warga Sungai Andai Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Aktivitas ini mulai kembali mereka lakukan setelah dampak pandemi COVID-19 mulai semakin terasa, terutama pada pendapatan keluarga. Menurutnya pengguna jasa membuat Wafi yang bekerja sebagai tukang gigi bersepakat dengan sang isri untuk mencoba kembali memproduksi dan menjual rempeyek olahan mereka. Mulai dari meracik biji kacang hingga mengadon bahan mereka siapkan bersama di waktu luang di sela pekerjaan utama. Menggoreng rempeyek menjadi tugas utama sang isri, sementara Wafi akan membantu saat pengemasan. Mereka cukup gembira karena sambutan pasar cukup baik dan produksi rempeyek mereka bisa menjadi penambah rezeki di saat pandemi, yang membuat sepinya orderan sebagai tukang gigi. Kendati produksi masih terbatas karena modal yang juga terbatas, setidaknya sekali produksi mereka bisa hasilkan 80 hingga 100 bungkus, dengan harga jual Rp1.500 hingga Rp2.000 perbungkus. Mereka juga berencana mendapatkan sertifikasi dari Kesehatan dan Halal MUI. Harapan mereka pandemi segera berlalu dan usaha kecil-kecilan mereka dapat terus berkembang.